Intro Aktor Feral Bramasta memilih negara Jepang untuk menghabiskan liburan akhir tahun dan ingin melewati malam pergantian tahun di sana. Mulanya, ia berencana liburan ke negeri Sakura itu bersama sang ibu Fena Melinda karena sempat mengusulkan untuk liburan tahun baru bersama. Sayangnya, Fena dan Ferry Irawan ternyata sudah memiliki rencana lain dan sudah membeli Hong Kong sebagai destinasi liburan mereka. Padahal, Feral sudah membeli tiket dan mengurus segala keperluan. Sehingga, karena miskomunikasi tersebut, aktor 26 tahun ini pun akhirnya liburan bersama keluarga sang ayah Ivan Fadila. Baru Mama, kata Ineknya tuh nggak usah lah sama gue aja. Nggak ada, nggak pernah. Ya, kita ke... Tapi tadi, tadi aku udah bilang, yang penting sekarang kita kebersamaannya sih. Ke Hong Kong. Kebersamaannya, karena ingin kita pertama kali bisa ada waktu sama-sama pergi, sekeluarga ke luar negeri gitu loh. Kalau tahun lalu kan kita tahun barunya di... Apa namanya deh? Gitu. Gitu sih, jadi lebih... Dan kecantannya 10 hari sih. Sementara itu, adik Feral Atala Naufal diketahui ikut pergi berlibur dengan Fena Melinda dan keluarga besar ibu nanya ke Hong Kong. Dan lucunya, Atala menggoda sang ibu dengan mengatakan bahwa dirinya akan menyusul Feral dan ayahnya ke Jepang. Sontak, Fena pun tampak tak rela dengan pengakuan anaknya tersebut. Sebenernya musuhnya kita ke Jepang. Tapi ya miskomunikasi sama kakak. Jadi ya mama udah keburu beli tiket. Terus di refund juga nggak bisa. Jadi yaudah, udah terlanjur lah maksudnya. Tapi ya berkahnya kita bisa liburan sama papi, Jimmy, sama... Sama papa mamaku, sama keponakanku. Jadi kita bertujuh ya? Bertujuh? Iya, bertujuh. Pangeran, Atala. Nggak apa, nyenengin mama sih. Tapi mungkin aku bakal nyusul ke Jepang. Eh, jangan. Bisa udah jadi. Oh, nggak ada pasport, nggak pegang. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Bisa, jadi ya see you kak di Jepang. Nggak, nggak. Jadi memang dia teman nyusul ke Jepang? Nggak. Rencananya, rencananya. Jadi Atala nanti pas kita sampai Hong Kong, Atala ke Jepang. Saya ke Cina. Mungkin papi, Jimmy ke Eropa gitu. Atala mungkin nyusul. Cuma masih belum apa-apa. Dia kan ke Hong Kong sama Pak. Rupanya ada alasan tersendiri Feral Bramasta membeli Jepang sebagai destinasi liburannya. Pasalnya, mantan kekasih Natasha Wilona ini ingin sekali mengunjungi tempat ski, selain itu ia juga ingin jalan-jalan di Tokyo. Feral pun berencana berlibur selama dua minggu di Jepang, sementara Fena Melinda akan liburan di Hong Kong selama sepuluh hari. Mungkin di Jepang nanti berapa hari, Pak Farah? Dua minggu. Aku cuma tinggal orang tiga sih. Tidak harus beri tiga. Tapi nanti pulang kayak beranak jadi enam. Pokoknya ada juga yang lucu ya. Masuk harus pakai dari arah itu. Terus mau ke Aplap juga. Jadi, ya apapun yang bisa dibeli yang bagus-bagus. Kan Kak Feral sendiri kan ke Jepang ini mau nyata kalau ada belanja-belanja juga nih. Kalian sendiri gimana nih kalau belanja-belanja juga? Kalo kita nggak jual barang sih. Kayak bawa-bawa-bawa. Gak sih. Soalnya di sana tuh kalau shopping bisa di Jakarta juga bisa. Disitu pengen ada momennya sama keluarga sih. Foto-foto. Kita sih nggak fokus ke shoppingnya sih gitu. Terus kita jalan-jalan yang penting ngajak Fania ya. Karena Fania ini kan dulu diajak ke... Masih kecil. Ke Jepang itu masih dua tahun. Jadi dia belum ngerti diajak ke Disney sih. Ingat nggak? Diajak ke Universal, dia masih belum ngeh. Sekarang dia udah tahu banget. Dia udah nonton Youtubenya semua ya. Mana-mana aja. Menyenengin Fania sama ini. Kita kan ber-4 cuma 5 koper. Satu cabin. Jadi kita simpel aja. Sepuluh. Jadi kita sampai... Sampai lima. Sampai lima. Sebenernya itu sih pengen. Ya paling nemenin Fania ke Disneyland. Terus kaulun juga kan. Sama Mama. Sama Ferry. Kita foto-foto. Terus ya pokoknya sama keluarga. Nanti culinary juga. Yang paling enak ya makannya ya. Laman. Jakarta! Terus ya! Selamat menikmati Fahayu, Terima kasih.